Mungkin tadi juga di dalam kekacauan yang membicara soal Bung Len, mungkin seperti apa sih tadi? Iya, emang bisa dibilang Bung Len ini kan kakak kita ya. Saya, Angga, Rio, Len yang paling tua di antara kita. Dan dari filosofi kopi pertama, filosofi kopi kedua, kehadiran Bung selalu bersama-sama dengan kita. Sebagai produser dan dia selalu ikut dalam proses kreatif cerita karena Bung Len orang yang selalu paling vokal ya, terhadap isu yang terjadi gitu. Sebelum Almarhum meninggal, dia sebut berpesan bahwa yuk nextnya kita buat proyek apa ya, film action yuk. Tapi, kita harus membicarakan suatu isu yang penting di dalamnya, apa, jadilah film ini bukan dulu. Dengan hashtag sahabat sampai mati, ya itu persahabatan kami. Antara gue, Angga, Rio, dan Bung Len. Tapi bisa dibilang, klien ini mimpinya, klien itu belum akan membuat film action sepertinya. Ya bisa dibilang, ini salah satu mimpinya Almarhum, karena sempat bicara langsung sama saya, bahwa dia ingin next, membuat film action. Dan, begitu kan, akhirnya kita rilis film Benda Judi ini, yang, dia tanggal 27 dan hari mendalam. Apa mungkin yang buat para kakak Ciklo sendiri tadi, sampai kemarinnya tidak panggungan gitu ya, Pak? Ya, gimana ya? Glenn Friendly sosok kakak. Almarhum itu ya, tempat kita, di antara kita, karena yang paling dewasa ya, Bu, selalu meminta pendapat, selalu berdekati dari. Keluarga Bung Len. Ya, karena emang lagi pandemi juga kan ya, karena lagi pandemi, ya komunikasi iya, tapi kalau untuk berkunjung, ya karena situasi seperti ini, ya masih belum. Respon keluarga kan film ini didedikasikan untuk Bung Len kan ya, kan tadi di hitungnya juga, maksudnya. Maksudnya? Responnya tuh kayak, ini film didedikasikan untuk Bung Len, kalau terus tanggapan dari keluarga Bung Len sendiri? Belum nonton kan, kebetulan memang dari keluarganya sendiri belum nonton, mungkin nanti kita akan sama-sama menyaksikannya pada saat premier ya, akan kami undang keluarganya pasti.